Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan request yang disampaikan di laman Facebook ya saya akan coba mencontohkan ya bagaimana melakukan atau menyiapkan data untuk plugin molusk disini saya sudah siapkan data yang pernah kami gunakan untuk melakukan analisis prediksi tutupan lahan di kota Semarang di data yang ada ini land use tahun 2001 kemudian 2014 kemudian saya contohkan terlebih dahulu data yang sudah jadi ya di sini ada beberapa data jarak ke air jaringan air termasuk PDA M jarak ke stasiun kereta jarak ke terminal dan sebagainya Hai saya akan perlihatkan dahulu apa yang terjadi ketika menggunakan data yang sudah siap sebagai contoh disini tahun inisialnya 2011 finalnya dari 2014 kemudian saya masukkan data-data ini distance to airport komersial dan sebagainya kemudian saya akan cek geometri nah disini ini datanya sudah siap ya sehingga proses dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya apa jadinya kalau saya tambahkan data 2 ini kemudian saya tambahkan oke saya disini ada contoh yang lain river distance kemudian road distance ini adalah road distance ini adalah river distance kemudian saya tambahkan road distance dan river distance kesini kemudian saya saya cek geometri ya maka disini road distance tiff are different nah yang umumnya atau biasanya saya lakukan adalah menyiapkan data menggunakan grass GIS ya sini kita lihat PSG nya 32749 silahkan jalankan grass GIS apabila di Windows Anda tinggalkan dapat menjalankan QGIS with grass grass GIS atau jalankan stand alone ya ini yang pertama harus dilakukan adalah membuat set up basis data nah basis data ini pada dasarnya ditempatkan dalam satu directory nah disini ada Anda lihat disini ada users firman hadi grass data pada dasarnya yang dimaksud dengan basis data di grass GIS itu adalah folder folder disini anda lihat kita lihat ya sama-sama ada grass data ini adalah folder paling atas kemudian location jawa dan landslide nah disini ada dua sub directory dari grass data yaitu jawa dan landslide kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya adalah mapset di dalam location ada mapset firman hadi dan permanen permanen ini berisi file default untuk setting projection information kemudian default twin ini kita bisa lihat isinya adalah parameter parameter untuk mapset ya projection nya 3 zone 0 dan sebagainya jadi kita akan membuat basis data atau kita akan membuat location baru disini klik new kemudian jangan lupa menyimpan grass data data GIS data dari toolnya disini kemudian semarang nah karena location di grass GIS itu hanya menyimpan data dalam satu proyeksi atau sitem koordinat maka biasanya saya menggunakan proyeksi nya di belakang nama location ya supaya memudahkan saya mencari atau tahu proyeksi atau sitem koordinat apa yang dimunakan oleh location tersebut kemudian saya klik next kemudian saya dapat membuat select fsd code ternyata ini tidak bisa saya buat read projection dari georeference file itu kemudian saya menurutkan comfy kemudian saya menurutkan dengan semuanya kemudian saya hubungan yang jadi ada Ada masalah di instalasi grass.js saya di Mac saya sehingga saya tidak dapat membaca atau grass.js yang saya install tidak dapat membaca file dpsg saya gunakan file yang akan digunakan ya sehingga otomatis terbaca seperti ini kemudian finish. Selanjutnya adalah membuat map set umumnya secara otomatis grass.js akan mendeteksi username yang kita gunakan dan akan membuat map set sesuai username. Umbungnya saya klik ok saja setelah itu saya klik disini kemudian start. Nah selanjutnya saya akan mengimpor data yang akan digunakan. Yang pertama adalah land use atau land cover tahun 2011. Selanjutnya saya buat outputnya ini bencenya default. Nampaknya ada sedikit masalah. Saya coba dulu untuk river distance. Oke berjalan kemudian data yang ada disini yang terbaca oleh qjs2 ini merupakan hasil ekspor dari idrisi. Saya akan coba untuk mengekspor terlebih dahulu ke formatif. Kemudian tahun 2014. kemudian salah satu contoh distance to port. kemudian saya akan contohkan disini saya memiliki data road distance. yang memiliki resolusi spasial 30x30 meter. sedangkan river distance ini adalah resolusi spasialnya 15x15. kita sudah berhasil mengimpor river distance. selanjutnya kita akan coba road distance. kemudian nama outputnya adalah road distance. Oke sudah selesai. selanjutnya adalah lu 2011. lu 2014. lu 2014. lu 2014. dan port distance. kita lihat ya disini setting yang penting diketahui adalah. komputasional region. ketika membuat location dan mapset sesuai dengan data yang kita miliki. maka kita akan melihat. current regionnya. informasinya sesuai dengan file yang kita impor. langsung resolusinya 30x30. ini sebagai contoh. kalau misalnya. kita mengimpor data tadi ya. disini. river distance. memiliki. metadata. 15x15 meter. kita lihat disini. maka digeras. langsung otomatis dilakukan. resampling ya. Anda lihat disini. ada garis. ada garis ini ya. kotak merah ya. ini adalah. yang menunjukkan. proses. hanya akan berlangsung. disini. sebagai contoh. kalau saya. aku akan zoom in. kemudian saya klik. disini. set computational region. from display. saya klik. kemudian saya zoom out. kita lihat. computational region. disini ya. jadi. proses raster. kalkulasi apapun. yang kita lakukan. hanya akan. terjadi disini. disini. jadi. nilai-nilai pixel. yang ada di luar. kotak merah ini. akan diabaikan. nah. yang terjadi adalah. ketika. ketika kita. mengekspor. hasil. atau file. grass.js. maka semuanya. akan memiliki. resolusi. dan extend. yang sama. oke. sebagai contoh. saya akan. zoom. selected maps. disini ya. kemudian. saya akan. buat. set. set. computational region. from. display. maka. yang akan terjadi. seperti ini. tag nya. akan. sampai. berada di. luar. kalau misalnya. kita. zoom. to. selected map. oke. nah. maka ini. kira-kira. pas lah. seperti ini. yang selanjutnya. adalah. meng. export. parameter. nyari. boy. nih. can eh. geotiff kemudian tipe datanya float atau kita cek dulu disini terima kasih kita buat saja float 32 kemudian node data value bisa kita abaikan oke kita tes dulu di QGIS nah ini sepertinya ada masalah oke ini masalah penamaan file disini tidak dibuat extensionnya oke selamat menikmati selanjutnya kita kita lakukan dengan setting yang sama untuk file yang berbeda value 2011 log hanya saja untuk yang ini kita simpan sebagai byte karena berupa kelas tutupan lahan nilai 1 sampai 15 atau 14 kalau tidak salah kemudian dan 2014 dan 2014 diunport distance selamat menikmati oke word distance formatnya float32 dan terakhir adalah river distance oke jadi kita memiliki 4 data baru untuk mempermudah saya akan hapus data-data sebelumnya dari QGIS kemudian saya akan tampilkan tambahkan file yang nah ini sepertinya ada kesalahan untuk line use sepertinya file-nya sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita anggap saja ini filenya berbeda saya tidak tahu apakah salah import tadi atau bagaimana kita anggap saja ini adalah file yang berbeda sehingga kita punya 2 land use land use land cover di 2 tahun ditambah variable jarak ke pelabuhan jarak ke sungai dan jarak ke jalan nah kita testing di nolusk 2011 sebagai inisial 2014 sebagai final kemudian tambahkan ini dan kita cek geometriknya dari rasternya match ya sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya oke demikian cara mempersiapkan data untuk dianalisis menggunakan plugin mulusk di QGIS terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Terima kasih.